Halo Sob, Anjing memiliki banyak keras dan jenis, serta bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Anjing yang memiliki ukuran tubuh besar, bisa kalian pilih untuk dijadikan hewan peliharaan. Karena pada dasarnya anjing adalah makhluk yang setia dan baik hati Sob. Jika kalian tertarik untuk memelihara anjing dengan ukuran yang fantastis, berikut beberapa daftar anjing yang tercatat paling besar. Langsung saja simak sampai habis ya. The Neapolitan Mastiff Ras anjing yang berasal dari Italia Selatan ini memiliki berat 60 hingga 70-an. Banyak orang yang memelihara jenis anjing mastiff untuk menjaga rumah mereka, karena ia merupakan anjing penjaga yang handal. Walaupun memiliki tubuh besar dan kuat, anjing ini cenderung diam dan akan menggonggong saat diprovokasi. Cara mereka menunjukkan keberadaannya dengan cara menyelinap atau menyusup. Anjing mastiff ini terkenal karena kulitnya yang keriput, terutama pada bagian wajahnya. Warna-warna yang dimilikinya biasanya buarna hitam, namun ada juga yang berwarna coklat kekuningan dan abu-abu mahoni. St. Bernard St. Bernard St. Bernard Namun saat ini sering dijadikan sebagai hewan peliharaan dibandingkan dengan anjing lainnya. St. Bernard sangat kalem dan tipe yang pendiam. Meski begitu, memelihara anjing ini butuh keterampilan ekstra, karena dapat menimbulkan masalah-masalah seperti merusak barang-barang di rumah. St. Bernard mampu berinteraksi baik dengan anak-anak, namun orang tua juga tetap harus mengawasinya ya saat bermain. Ukurannya yang sangat besar dan kuat tentunya sangat mengkhawatirkan bukan? Iris Wolfhound Sesuai dengan namanya, anjing ini berasal dari Irlandia di abad ke-17. Anjing ini sering dipakai untuk berburu serigala dan rusa, karena kemampuan yang dimilikinya sangat cocok untuk melakukan berburuan. Iris Wolfhound memiliki bulu yang sangat lebat dan panjang, dengan banyak otot yang membuat dirinya menjadi semakin kuat. Punggung dari anjing ini bisa dikatakan pendek dengan dada yang cukup panjang, bagian ekornya jatuh lurus, dan bagian ekornya agak melengkung, telinga melengkung seperti huruf V. Anjing ini memiliki sifat ramah, sopan, tenang, dan tidak mudah marah, serta lembut terhadap majikan dan keluarganya. Oleh karena itu, sangat cocok digunakan sebagai hewan peliharaan sekaligus teman bermain. Greden Anjing Greden terkenal sebagai anjing terah terbesar di dunia, dengan postur bentuk tubuh yang gagah dan merwibawa, dan sangat cocok dijadikan sebagai anjing penjaga. Masa pertumbuhan anjing ini bisa mencapai 18 bulan, berat Greden bisa mencapai 55 hingga 90 kg, dengan tinggi 76 hingga 86 cm. Sedangkan tubuh anjing betina beratnya berkisar antara 49 sampai 59 kg, dengan tinggi 76 sampai 86 cm. Anjing ini jika berdiri, tingginya bisa hampir sama loh dengan manusia. Tampilannya yang sangat menawan dan sifat yang tak dimiliki seperti agresif, jarang menggonggong, tenang, dan ramah. Untuk melatih kecerdasan pada anjing, bisa dilatih oleh pelatih yang berpengalaman. Newfoundland Anjing Newfoundland pada dasarnya adalah seekor anjing yang sangat sering digunakan untuk mengangkut kayu dari hutan dan ditarik oleh para nelayan. Oleh karena itu, anjing ini mendapat julukan sebagai anjing pekerja. Anjing yang memiliki keahlian berenang ini, juga dikenal sebagai anjing yang pandai di darat dan pandai di air. Anjing Newfoundland ini berasal dari Kanada. Pemiliki berat yang berbeda, anjing jantan memiliki berat 68 kg dan tingginya bisa mencapai 72 cm di bahu. Sedangkan berat anjing betina mencapai 52 kg dan tingginya sekitar 62 cm di bahu. Anjing Newfoundland memiliki karakter asli yakni suka pada anak-anak, terutama jika diajak bermain. Anjing ini sangat mudah untuk dilatih dan dibimbing karena memiliki rasa percaya dan kecerdasan yang tinggi. Nah Sobat, itulah tadi beberapa daftar anjing paling besar di dunia. Apakah kalian tertarik untuk punya salah satu dari anjing ini? Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.